Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di zaman sekarang ini Banyak sekali orang-orang yang menikah lebih dari satu Dengan beralasan mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kali ini kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Akan menyajikan sebab-sebab beliau menikahi mereka Sebelum agama Islam diturunkan Sudah menjadi kebiasaan bagi bangsa Arab di seluruh semenanjung Arab Bahwa kaum laki-laki diperkenankan mengawini perempuan-perempuan Yang tidak terbatas banyaknya Terutama sekali bagi kaum bangsawan, hartawan atau orang-orang besar Dari kebiasaan ini timbullah adat menggundi perempuan yang mereka sukai Tanpa peraturan yang tertentu Pada permulaan Islam Adat dan tata cara yang demikian masih dibiarkan Karena wahyu Allah untuk melarangnya Belum diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin Masih memperkenankan mengawini perempuan-perempuan Menurut sekehendaknya Tanpa batas pula Walaupun demikian Rasulullah hanya menikahi seorang perempuan saja Yakni Siti Khatija binti Khuailid R.A Setelah Khatija wafat Barulah beliau menikah dengan Siti Saudah Seorang janda yang sudah agak lanjut usianya Dan ada yang mengatakan Siti Saudah sudah berusia 50 tahun Dengan maksud hendak menolong kehidupannya Setelah itu Beliau baru menikah dengan gadis remaja putri sahabat beliau sendiri Yakni Siti Aisyah Putri Abu Bakar R.A Dengan tujuan sangat luhur Yang hanya Allah saja yang mengetahui maksudnya Sesudah hijrah ke Madinah Rasulullah menikahi beberapa perempuan Semua perempuan yang beliau nikahi Sedang menderita lahir dan batin Misalnya Hafsa Umi Salama Ataupun Zainab binti Khuzaima Inilah istri-istri Rasulullah S.A.W Serta sebab-musabab menikahi mereka Yang pertama adalah Siti Khatijah binti Khuile Siti Khatijah adalah seorang perempuan bangsawan Quraish dan hartawan Ketika menikah dengan Rasulullah Siti Khatijah sudah menjanda dua kali Dan berusia 40 tahun Siti Khatijah yang meminang Rasulullah Dan bukan Rasulullah yang meminangnya Rasulullah pada waktu itu Baru berusia 25 tahun Selama Rasulullah memperistri Khatijah Rasulullah tidak pernah menikah dengan perempuan lain Karena Siti Khatijah adalah seorang janda kaya yang terkenal Keluarlah tuduhan yang kurang baik dari mulut mereka yang dengki dan memusuhi Islam Di antara tuduhan-tuduhan mereka itu adalah sebagai berikut Mereka katakan Bahwa Nabi Muhammad mengawini Siti Khatijah Dengan maksud hendak menutupi kemiskinannya Karena sejak kecil Ia adalah seorang papa dan sengsara Seorang yatim piatu juga Dengan mengawini Siti Khatijah Katanya akan tercapailah segala keinginannya Tuduhan tersebut tidak benar sama sekali Karena jika memang benar begitu Menginginkan kekayaan Siti Khatijah Mengapa bukan Nabi SAW yang meminangnya Sebagaimana yang dilakukan oleh seorang pemuda Yang ingin mengawini seorang janda kaya Pernikahan Rasulullah dengan Siti Khatijah Adalah semata-mata untuk menolongnya Jika Rasulullah tidak mengawininya Niscaya harta benda dan dirinya Akan selalu menjadi permainan laki-laki Akan selalu menjadi rebutan para orang kaya Lelaki dermawan di Mekah kala itu Saat masih menjanda Siti Khatijah menyadari keadaannya ini Siti Khatijah telah beberapa kali dipinang Oleh beberapa laki-laki Quraish Tetapi Semua pinangan itu ditolaknya Siti Khatijah insaf Bahwa jika ia menerima lamaran mereka Semua kekayaannya Akan mereka habiskan Tanpa kejujuran Sekalipun laki-laki itu hartawan Siti Khatijah menyampaikan hal ini Kepada orang-orang dekat dengannya Bahwa ketakutannya adalah Harta yang ia miliki Akan menguap secara sia-sia Siti Khatijah Sangat-sangat mengharapkan Agar Nabi Muhammad bin Abdullah Seorang pemuda kuris Yang papa sengsara Tapi jujur dan amanah Serta cerdas Yang terkenal dengan Al-Amin Bersedia menikahinya Dan Siti Khatijah Sekali lagi Yang meminta Rasulullah Untuk menjadi suaminya Allahumma salli alai Sayyidina Muhammad Wa alai alihi wa sahbihi wa salim Itulah ketulusan Siti Khatijah Radhiallahu anha Untuk bersuamikan Rasulullah SAW Dan Dari rahimnya lah Allah SWT Mempercayakan Keturunan Rasulullah Hingga saat ini Melalui Siti Fatimatul Zahra Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa salim Sampai jumpa Di edisi Istri-istri Rasulullah berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa